Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Mas Dian Rosok Kali ini saya mau membandingkan sanyo Mana yang tembaga dan mana yang aluminium isinya Secara sekilas merknya itu sama, sanyo Namun, salah satu sepul ada yang tembaga Dan salah satu sepul ada yang aluminium Coba teman-teman perhatikan Pita ini apa, malah jadal jadul Walaupun lo syuting, apa ya? Eh, ngali ya Coba perhatikan Bodinya itu ada yang berbeda Ya, kentongan itu Ini lo tak kotak Eh, ngali ya Ini harap jadul di syuting Dari gendongannya kita perhatikan dulu Ini lebih tinggi Ini lebih kecil Gendongannya dari sini Ini lebih keker ya Ini ada legokannya Ini lebih menjendol Ini dalamnya itu tembaga Kalau yang ini lebih kurus dan berbentuk seperti huruf V Dan tidak ada jendolanya ini Coba kita lihat Seperti biasa Kalau kita itu belum tahu ya Kita injen melalui bolongan ini Kalau memang tembaga Dikorek itu warnanya tetap tembaga Tapi kalau aluminium ya tetap aluminium Ini cara membedakan fisik aluminium dan tembaga sepul Ini yang sepul aluminium Teman-teman bisa lihat Ini berwarna putih Ini menunjukkan bahwa sepulnya ini aluminium Bukan tembaga Iya, tau Loh, sepulnya gendongannya berbentuk V Lebih kecil dan lebih tipis Kalau yang ini masih tembaga Kelihatan kan Tuh kan Sepulnya saya korek Warnanya tetap tembaga Jadi ini sanyo tembaga Ini sanyo aluminium Kalau ini saya beli Rp35.000 Kalau ini Rp50.000 Aman Sulaiman Karena ini sepulnya aluminium Ini sepulnya tembaga Oke teman-teman Sudah mengerti ya Ciri fisik Munium dan tembaga Ada jendolanya Kalau yang munium Ini huruf Seperti huruf V Kalau untuk sanyo simisu Seperti ini Ini 100% itu tembaga Tidak ada yang aluminium Tapi kalau panasonic Itu keluaran lama itu Masih tembaga Tapi keluaran baru Yang warnanya agak abu-abu Itu aluminium Sepulnya Si misu ini kena tembaga Si misu kena tembaga Semijet si misu ya Kena tembaga Apal pokoknya Si misu pastikan tembaga Si misu tembaga Ini sanyo menek Ini sanyo sepulmunium Jadi harus belajar menite Kalau dinamo Mesin cuci Seperti ini Kebanyakan aluminium Ini Membeli Sebaiknya dikorek terlebih dahulu Di lubang penginjenan ini Kalau memang tembaga Nanti dikorek Warnanya tetap tembaga Kalau aluminium Ditimbang besi Oke teman-teman Demikian informasi Sanyo tembaga Versus sanyo aluminium Berapa kita membelinya Dan cara mengeceknya Semoga video ini bermanfaat Masih banyak sanyo yang belum kita teteli Trapo-trapo Sepul aluminium Yang perlu dibesihkan Wah cukup menumpuk Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih